Intro Oke, kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa bantu support channel ini ya guys ya Dengan cara klik like dan share video ini guys Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini ya guys ya Yang udah kalian lihat Gue bakalan bahas dan kasih tau ke kalian Updatean terbaru modul gaming non-root Ultra Vortex X Axeron guys Nah, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Buat bahan-bahannya seperti biasa Gue simpan di kolom komentar video ini guys Oke, jadi disini ya guys ya Buat modul update-nya itu adalah modul Ultra Vortex guys Dan buat versi terbarunya Sekarang itu di versi 5.0 ya guys ya Buat developer modulnya adalah Sundaikun Hair Nah, disini sebelum kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Gue mau kasih tau ke kalian dulu Buat fitur-fitur dari modulnya Nah, jadi buat fitur-fitur dari modulnya Kalian bisa cek atau lihat di screenshot-an ini ya guys ya Jadi disini itu adalah full fitur dari modul Ultra Vortex versi 5.0 ini guys Nah, jadi di dalam modul ini itu ya guys ya Ada fitur untuk menstabilkan fps, meningkatkan performa, dan lain-lain ya guys ya Nah, dari fitur-fiturnya kalian udah bisa lihat ya guys ya Kalau modul Ultra Vortex ini itu khusus untuk bermain game aja guys Nah, disini seperti biasa ya guys ya Buat modulnya udah gue install Gue udah review ya guys ya Gue udah coba untuk bermain game Menggunakan modul ini dengan kombo aplikasi Axeron guys Dan buat game yang gue coba itu adalah Game Genshin Impact Dan juga game Mobile Legends Nah, karena ini itu adalah modul gaming non-root Axeron Gue bisa jamin modul ini itu sangat ampuh sekali ya guys ya Buat mengatasi lag Dan juga untuk meningkatkan performa HP kita buat bermain game Kalian bisa coba dan buktiin aja sendiri di HP kalian masing-masing ya guys ya Oke, kalau udah disini langsung aja guys Kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial pemasangan modulnya Nah, jadi buat bahannya itu ya guys ya Ada dua yang harus kalian download ya guys ya Yang pertama itu aplikasi Axeron Dan juga file zip modulnya ya guys ya Modul gaming non-root Ultra Fortex Versi 5.0 X Axeron Nah, jadi buat bahannya Kalian bisa download aja di kolom komentar video ini ya guys ya Oke, jadi yang pertama-tama Disini itu kalian install aja terlebih dahulu ya guys ya Buat aplikasi Axeronnya Nah, ini kalian install aja ya guys ya Di HP kalian seperti biasa Seperti ini Nah, kalian install aja dulu ya guys ya Buat aplikasinya Nah, kalau udah terinstall seperti ini Kalian jangan buka dulu ya guys ya Buat aplikasinya Disini kalian klik aja Selesai terlebih dahulu guys Oke, selanjutnya disini Kalian extract aja ya guys ya Buat file zip modulnya Modul Ultra Fortex versi 5 ini guys Nah, ini kalian extract aja disini Nah, selanjutnya disini Buat folder hasil extractnya Langsung aja kalian pindahkan Atau kalian salin aja guys Ke memori perangkat ya guys ya Nah, kalian paste aja Buat foldernya ke sini guys Nah, disini kalian cari aja Buat nama foldernya Tadi itu Ultra Fortex P5 ya guys ya Nah, yang di paling bawah ini guys Yang ini Nah, selanjutnya disini Kalian masuk aja Kedalam foldernya Oke, disini Sebelum kita ke pemasangannya Gue mau kasih tau ke kalian dulu ya guys ya Buat proses pemasangan modul ini Itu wajib menggunakan Aplikasi Command ya guys ya Kalian bisa menggunakan Aplikasi Briefen Ataupun aplikasi LADB Nah, jadi kalian jangan tanya lagi ya guys ya Di kolom komentar guys Bisa nggak menggunakan Qt Jawabannya nggak bisa ya guys ya Harus menggunakan aplikasi Command Seperti Briefen Ataupun LADB Oke, kalau udah disini Kita lanjut ya guys ya Ke tutorial pemasangan modulnya Nah, selanjutnya disini Kalian buka aja ya guys ya Buat file TXT yang ini guys Nah, disini itu Udah ada Command Installnya Atau cara penginstalan modulnya ya guys ya Di aplikasi Briefennya Nah, jadi disini Buat Commandnya itu Yang ini ya guys ya Langsung aja Kalian salin Atau kalian copy aja Nah, kalau HP kalian itu Sudah di root ya guys ya Buat Commandnya itu Yang ini guys Nah, untuk penginstalannya Kalian bisa menggunakan Aplikasi Terminal ya guys ya Khusus buat device Yang sudah di root Kalau non-root Itu Commandnya itu Yang atas ini ya guys ya Yang ini guys Nah, yang ini Kalian salin Atau kalian copy aja Nah, kalau udah kalian salin Disini kalian bisa keluar aja ya guys ya Ke homescreen HP kalian Dan masuk ke aplikasi Briefen kalian Masing-masing guys Nah, disini Kalau udah masuk ke aplikasi Briefennya Langsung aja Kalian masuk ke Exit Command ya guys ya Dan disini Kalian paste aja Buat Command installnya Yang udah kalian salin Tadi kesini guys Nah, disini itu Yang paling penting ya guys ya Jadi disini itu Ada Package Name Game Yang ini Nah, ini itu Kalian hapus aja Atau kalian ganti aja ya guys ya Dengan package name Atau nama data game Yang kalian mainkan Di HP kalian Atau yang mau kalian setting ya guys ya Buat boost performanya Nah, disini Buat kalian yang gak tau ya guys ya Nama package name Atau nama data game kalian Yang kalian mainkan di HP kalian Kalian bisa balik lagi aja Ke aplikasi Zarchiver Terus kalian masuk aja Ke memori perangkat guys Terus ke Android Terus kalian masuk aja Ke data Nah, jadi disini Kalian cari aja Nama data game Yang kalian mainkan Di HP kalian ya guys ya Di bagian sini guys Nah, disini Gue contohkan aja Buat game Genshin Impact ya guys ya Jadi disini Gue cari dulu Buat package name gamenya Itu yang ini ya guys ya Com.mihoyo.genshin Impact Nah, kalau udah ketemu Nama data game kalian ya guys ya Atau data game kalian Di bagian ini Kalian tinggal Tahan lama aja Seperti ini Terus kalian klik aja Ubah nama Nah, tapi disini Kalian jangan ubah ya guys Atau kalian jangan ganti Nama data gamenya Disini kalian Hanya salin aja Seperti ini Atau kalian copy aja ya guys ya Oke, kalau udah Kalian salin Disini kalian bisa Balik lagi aja Ke aplikasi Briefen kalian Dan kalian Pastekan di ujung Command-nya Ingat ya guys ya Habis command-nya Kalian tambahkan Spasi seperti ini Terlebih dahulu Baru kalian paste Buat package name Atau nama data game kalian Nah, seperti ini Oke, kalau udah Seperti ini Kalian tinggal klik aja Tombol kirim ini ya guys ya Buat proses Pemasangan modulnya Dan disini Kalian tinggal tunggu aja Sampai prosesnya itu Selesai Nah, kalau udah selesai Kalian itu Bakalan diarahkan Atau dialihkan Ke aplikasi Aksron ya guys Nah, seperti ini Jadi aplikasi Aksronnya itu Secara otomatis Kebuka ya guys ya Seperti ini guys Oke, jadi disini Kalian udah bisa Lihat ya guys ya Buat gamenya juga Udah kebaca guys Game Genshin Impact Ya guys ya Buat modulnya Modul Ultra Fortek Versi 5 guys Dan disini Kalian tinggal pilih aja Buat jenis rendernya itu Ada 2 ya guys ya Disini ada OpenGL Dan juga Vulkan Bebas ya guys ya Kalian tinggal pilih aja Terserah kalian Nah, kalau udah kalian Setting seperti ini Kalian tinggal geser aja Yang ada di bagian bawah ini guys Dan disini itu Kalian itu Bakalan secara otomatis Login ke dalam game Yang udah kalian setting ya guys ya Di aplikasi Akseron ya guys Jadi seperti itu Nah, kalau kalian udah Masuk ke dalam game kalian ya guys ya Kalian tinggal langsung aja Uji tes performa HP kalian Buat bermain game guys Kalian tinggal buktiin aja ya guys ya Di HP kalian masing-masing Perbedaan sebelum Dan sesudah Menggunakan modul ini Disini gue bisa jamin ya guys ya Buat modul ini itu Bukan gimmick 100% work ya guys ya Buat meningkatkan Performa HP kita Buat bermain game Menstabilkan FPS Dan juga Untuk mengatasi lag guys Kalian tinggal coba aja ya guys ya Oke guys Mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba ya guys ya Buat modulnya Langsung aja kalian cek Link downloadnya Gue simpan di kolom komentar Video ini guys Dan buat kalian yang suka Dan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Sub indo by broth3rmax